Hai hai Assalamualaikum perkenalkan saya Indah Sari Atlet hamil lebih sehat kah daripada ibu biasa? Menurut kalian atlet hamil apakah lebih cepat sembuh pasca persalinannya dan bayinya lebih sehat? Nah daripada menunggu-dunggu, mari kita simak pelitian di atas Teman-teman ada atlet Skyny dari Norwegia, dia berlatih selama kehamilan dan melahirkan bayi yang sehat Sayangnya dia mengalami cedera, yaitu dua patah tulang sakral pada masa pasca persalinan Nah dari kasus tersebut, Borgen dan kawan-kawan yaitu peneliti dari Norwegia Tertarik nih mencari tahu apa saja dampak dari care control selama masa pasca persalinan Pada penelitian ini, semua responden mengisi questionnaire dan berpartisipasi dalam wawancara berbasis telpon selama satu tahun pada masa pasca persalinan Berikut karakteristik sampel yang terlibat pada penelitian ini Yaitu terdapat 34 orang atlet yang mendapatkan mendali, emas, perak, serta perunggu dalam Olimpiade Internasional Sedangkan untuk yang kontrol, tidak pernah mendapatkan mendali sama sekali Penulis mengembangkan questionnaire dengan topik, pelatihan minimal berapa kali per minggu, riwayat persalinan, kesuburan, serta gangguan makan pada masa sebelum kehamilan dan setelah kehamilan Dan masalah komplikasi umum pada masa pasca persalinan termasuk cedera Jadi, pada hasil penelitian ini, tidak ada perbedaan masalah kesuburan, keguguran, serta kelahiran berat badan bayi lendah Untuk cedera parah, seperti patah tulang karena faktor stes, hanya terjadi pada atlet pada periode pasca persalinan Sedangkan pada ibu biasa tidak terjadi cedera Kemudian, untuk gangguan makan, pada atlet terjadi perubahan antara sebelum hamil dan hamil di masa pasca persalinan Sedangkan untuk ibu biasa, tidak ada perubahan gangguan makan selama hamil, sebelum hamil, dan pasca persalinan Nah, jadi kesimpulannya secara garis besar, pada penelitian ini tidak didapatkan perbedaan apakah atlet lebih sehat daripada ibu hamil biasa Sekian teman-teman, penjelasan dari saya Jangan lupa berikan like dan komentarnya ya Terima kasih, bye bye